Ruas Jalan Raya Puncak sudah masuk tabel Dinas PUPR Kabupaten Bogor. Untuk pengawalan ini harus ada dukungan dari masyarakat untuk mensukseskan pembangunan Jalan Raya Puncak yang selama ini telah mengantui masyarakat ketika libur akhir pekan atau libur panjang. Berkaca pada libur panjang selama 3 hari lalu, masyarakat Puncak sudah dirugikan apalagi kemacatan ini terjadi tidak bergerak kendaraan roda 4 maupun roda 2. Solusi yang harus dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bogor harus meralisasikannya dan kecamatan juga tidak bergerak sendiri harus melibatkan stakeholder. Tidak hanya kecamatan, tetapi saya berharap kepada media massa, saya berharap kepada para pelaku usaha yang ada di kawasan Puncak, khususnya Megaman, Ciawi, Cisarwa, turut mengawal program ini, turut mengawal konsep atau usulan yang sudah masuk di tingkat pemerintah Kabupaten Bogor untuk mengadakan PUPR untuk dijadikan proyek strategis tersebut. Untuk pelebaran jalan, khususnya jalur provinsi yang ada di wilayah Puncak, saya ataupun juga kami mungkin masyarakat wilayah Puncak, khususnya, antusias akan adanya pembangunan ataupun juga pelebaran bahu jalan untuk upaya tidak ada kemacetan. Kemacetan bahkan mungkin itu sangat baiklah supaya pengunjung ataupun juga wisatawan jalur Puncak bisa terus dan akan bertambah. Masyarakat di kawasan Puncak Bogor akan mendukung dan mengawal proses perencanaan pelebaran di jalan raya Puncak, serta di jalan alternatif juga harus menjadi perhatian pemerintah. Karena jalur alternatif juga menjadi lintasan kendaraan wisatawan ketika libur air pekan maupun libur panjang. Dari Megamendung, Kawan Supriyatna melaporkan.